Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Sultan Totan dan Musa Sidibe mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Dida Begitupun dengan Lulinha Dan Maxwell yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Emri Yandi Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang dan memiliki banyak peluang Tetapi skor 0-0 tanpa gol pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Pada menit ke-54, Musa Sidibe berhasil mencetak gol Dan membuat skor menjadi 1-0 untuk keunggulan persi solo atas Madura United Tertinggal 1-0, Madura United langsung menaikkan tempo permainan cepat Tetapi, pada menit ke-67, giliran Ramadhan Sananta yang berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan persi solo atas Madura United Terima kasih telah menonton!